Ini kok Indodax-Indodax mulu sih disebut nih, ini gue kayak nonton iklan nih selama 2 jam nih. Nah itu respon lu gimana sama hal itu mas? Ya, ada... Ini banyak yang gak tau nih orang-orang ya? Iya, ini banyak yang gak tau, ini gue ceritain. Pertama kali di Spill? Iya. Buat gue ya gini, film itu malah sebenernya adalah medium yang paling asik untuk kita bisa melihat hidup orang lain yang berbeda dari hidup kita. Karena memang ceritanya berangkat dari kisahnya Oscar sama William Asli. Ini kisah nyata? Ini kisah nyata? Ya, semuanya selamat datang di Barbar Witakbari dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di depan. Anggadu Mas Tasongko, yeay! Halo. Oke. Kan kemarin nih banyak orang yang komen-komen, ini kok Indodax-Indodax mulu sih disebut nih? Ini gue kayak nonton iklan nih selama 2 jam nih. Nah itu respon lu gimana sama hal itu mas? Ya, karena memang ceritanya berangkat dari kisahnya Oscar sama William Asli. Ini kisah nyata? Ini kisah nyata. Sebagian diangkat dari kisah nyata. Oh. Jadi, ada... Ini banyak yang gak tau nih orang-orang ya? Iya, ini banyak yang gak tau. Ini gue ceritain. Pertama kali di Spill? Iya. Jadi, ada beberapa peristiwa yang akhirnya menjadi puzzle dari cerita 13 bom waktu gue susun bareng sama Ipang. Iya. Pertama waktu itu awalnya dari gue pengen bikin, apa ya setelah mencuri Raden Saleh, sesuatu yang lebih besar. Dan gue waktu itu pengen emang bikin film tentang espionage dan teror gitu. Nah, mulailah gue mencari-cari tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia. Dan gue gak pengen film terorisme gue tuh berkaitan sama agama. Karena itu stereotip. Iya. Dan jahat sekali kalau selalu hal yang berkaitan sama teror tuh ada menyudutkan agama tertentu. Nah, gue menemukan sebuah kasus di tahun 2015. Ada sebuah bom di dalam mal di Tangerang. Di toilet. Oke. Di awal 24 jam pertama, kita disuguhin bahwa ini kemungkinan adalah teroris dari sel yang berkaitan sama fanatisme agama. Oh. Tapi ternyata enggak. Pembomnya si teroris ini punya tiga bom lain dan mereka pengen, dan dia menuntut untuk dia dibayar ransom atau apa namanya, ransom tuh bahasa Indonesia apa namanya, tebusan dalam bentuk Bitcoin melalui Indodax saat itu. Oh, oke. Karena Indodax waktu itu memang satu-satunya crypto exchange. Dan crypto gak kayak sekarang, gak seketerenal sekarang. Mungkin polisi juga waktu itu masih bingung, crypto tuh apaan gitu, Bitcoin tuh apaan gitu. Nah, kejadian nyatanya adalah dua pendiri Indodax ini memang diangkut sama pihak berwajib untuk diminta terlibat mengungkapkan kasus ini. Oh. Dan ini terjadi beneran. Oh. Gitu. Akhirnya, karena gue tertarik, wah ini keren banget ya. Tapi gue belum tau kan cerita lainnya, gue cuman baru dari artikel dan segala lainnya, gue cuman baru tau sampai sini doang. Terus gue ketemu sama, sama... Oscar dan William. Oscar. Oscar pertama. Oscar, oke. Terus gue bilang, Os, gue mau bikin cerita tentang lo ya. Ini Oscar asli, bukan Cikko Kurniawan guys. Terus namanya gue samarin deh, nanti perusahaannya juga gue samarin, tapi gue mau bermula dari sini. Oke. Terus dia tanya, ceritanya kayak apa sih? Terus gue ceritain ceritanya. Hmm. Tapi ceritanya gue gedein nih, gue bikin larger than life, gue fictional gitu, gue fiksi, gue fiksikan lah. Iya. Waktu Oscar dengerin ceritanya, eh gak apa-apa lah, asik juga, gue aja deh namanya, gak usah diganti. Oh. Terus, pake aja, nama perusahaan aslinya gitu, which is Indodax gitu kan. Oh, jadi lo mau gak apa-apa nih, gak apa-apa. Terus, ya dia bilang, gue suka sama ceritanya gitu. Jadi ya, jalanin aja yuk bareng-bareng gitu, yaudah. Oh. Dan sebenernya mereka malah, sebenernya bukan sponsorship, mereka berinvestasi. Iya. Dan, ya jadi bareng-bareng gitu. Iya. Karena, tadinya awalnya gue mau minta izin. Hmm. Terus waktu pas dia liat sinopsisnya, dia jadi suka. Gue bilang, nih, gue fiksiin loh, gue jadiin gede. Yaudah lah, dia bilang kalau misalnya ngikut cerita aslinya juga mungkin gak seseru. Gak seseru. Gak seseru, ya di film. Di film, gak ada tembak-tembakan, gak ada ledakan. Ya, ledakannya kan, ledakannya kan memang gak besar ya, maksudnya ledakannya di dalam sebuah mal kan waktu itu kan. Cuma kan ancamannya. Wah, ancamannya lo bayangin. Sama kan, paniknya Wilia mungkin mirip kayak Ardito gitu. Bener, dan lo bayangin gak, lo gak tau apa-apa. Tiba-tiba lo harus diambil sama pihak berwajib untuk bantuin mereka mengungkap sebuah kasus yang, Anjir nih, apaan nih? Wah, itu lucu banget sih waktu pas gue dengerin cerita mereka pertama kali tuh. Fascinating sih. Gimana? Mereka beneran seabsur itu? Wah, apa hara sih. Itu mereka ya seru sih seru. Oke. Seru. Dan mereka gak bisa pulang. Wah, kayak sama. Mereka gak bisa pulang gitu. Jadi, ya itu berangkat dari inspirasi-inspirasi kejadian nyata gitu. Kayak malwarenya, kayak bomnya, manifesto perjuangannya. Mas, gimana rasanya menjadi sosok sutradara yang dibilang sutradara pretensius katanya nih di Twitter nih? Gimana mas? Gua tuh selalu merasa setiap orang punya hak untuk berpendapat. Maksudnya, opini tuh kan bebas aja ya. Iya. Dan jadi risiko gua ketika punya karya yang ditontonin ke banyak orang, maka orang, banyak orang juga akan punya opini-nya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi ya bebas aja sih. Bebas aja? Bebas aja sih. Bahwa apakah dalam berkarya gua punya pretensi tertentu. Pertama, gua selalu bikin film itu untuk men-challenge diri gua. Selalu? Selalu. Jadi Filosofi Kopi, NKCTHI. Selalu. Selalu men-challenge film gua. Contohnya misalnya Filosofi Kopi. Gimana sih bikin sebuah cerpen dengan longevity IP journey yang panjang. Dan misalnya membuat sebuah materi yang kelihatannya gak menarik untuk jadi storytelling, kopi gitu. Iya. Tapi jadi sesuatu yang ternyata bisa bikin industri kopi merekah gitu di Indonesia. Culture banget itu. Nah, dan ini bukan gua yang ngomong, ini laporannya badan ekonomi kreatif gitu. Terus abis itu di NKCTHI gimana bikin film keluarga dari materi yang sebenernya bukan tulisan cerita, tapi lebih quotes. Iya. Dan kemudian mempush storytelling-nya dengan pendekatan non-linear storytelling misalnya. Buat gua, itu adalah cara gua buat nge-challenge diri gua untuk gimana caranya setiap karya dari satu karya ke karya berikutnya membuat gua jadi orang yang lebih baik. Lu kan di marketingnya ini film action terbesar. Kenapa ini lebih besar daripada yang lain? Karena memang budgetnya besar. Berapakah itu? Berapakah itu? Satu, lebih besar daripada mencuri Raden Saleh. Oke. Dan kedua mungkin kalau gua bikin film drama, mungkin film ini kayak tiga kali. Satu film dengan tiga budget film drama yang biasa gua kerjain. Tiga kali lipatnya? Tiga kali lipatnya. Berarti harus untung tiga kali lipatnya juga dong, Mas. Nah itu dia, gua selalu ngerasa bahwa kalau bikin film tuh gak melulu tentang, maksudnya P&L tuh penting ya, profit and loss tuh penting ya. Maksudnya untuk profit tuh penting. Gua gak mau naif soal itu. Tapi bikin film tuh terutama di industri perfilman Indonesia yang menurut gua masih early stage. Penontonnya banyak penonton baru. Kita gak kayak Amerika atau kayak Korea yang penontonnya udah cukup mature gitu. Banyak bioskop-bioskop baru di kota-kota baru. Sehingga kita akan berhadapan sama penonton-penonton yang baru. Mindset lu selalu itu berarti penonton baru? Iya, karena penontonnya banyak banget yang baru. Setelah XX1 IPO dan berhasil kan sekarang XX1 punya cukup banyak uang untuk penetrasi ke teritori yang belum ada bioskopnya. Jadi ada akusisi penonton baru. Nah akusisi penonton baru ini yang menurut gua jadi menarik. Karena film Indonesia, industri-nya sebenarnya bisa dibilang masih early stage. Kalau early stage berarti opportunity-nya masih lebar banget gitu. Untuk tumbuh gitu. Lalu ada juga sentimen orang tentang karakter dari Filin ya. Yang katanya nih, ini gadip nih masa gini doang alasannya. Reasonnya gitu doang, itu gimana tanggapan lu. Jadi katanya ini menimbulkan plot hole dimana-manan gitu. Nah soal stake, kalau kita bicara soal karakter kan di film tuh ada istilahnya stake-nya. Stake tuh ukurannya juga arbitrari. Jadi misalnya contohnya jatuh dari lantai dua, untuk orang yang atau loncat dari lantai dua, untuk orang yang takut ketinggian jadi sangat menakutkan. Tapi untuk orang yang terlatih sama parkur mungkin jadi sesuatu yang biasa aja gitu kan. Jadi ukurannya juga arbitrari gitu, sangat-sangat luas. Tapi yang gua desain sebagai penulis dan sutradara, Arok ini representasi dari banyak cerita yang gua temuin. Termasuk orang-orang di sekitar. Orang-orang yang banyak dikelabui sama sistem keuangan. Oke. Dan rata-rata dari mereka adalah piramida yang dari setengah ke bawah. Kita bicara tentang ponzi? Iya, kita bicara tentang struktur masyarakat dulu ya. Oke. Yang atas ini kan, yang paling atas ini kira-kira orang-orang kaya lah ya. Iya. Yang kelas menengah ke bawah ini yang selalu jadi korban dari ponzi scheme. Nah ini kan, ini kan menyasar orang-orang yang gak punya resources sebenernya. Iya. Dan rata-rata yang mereka lawan ini selalu menang di mata hukum. Sekarang robot trading misalnya, atau misalnya kasus-kasus ponzi. Ada berapa orang sih yang masuk ke penjara di, di, apa namanya, di hukum berapa lama sih? Sementara kasus ponzi itu, ngerugiin masyarakat tuh ratusan triliun. Ini kita ngomongin ratusan triliun, Akbari. Iya. Kayak kasus kooperasi yang fraud itu, itu seratus, sepuluh triliun kalau gak salah. Lu bisa bayangin gak kalau ada orang yang punya seratus juta, ada berapa ribu orang, berapa juta orang yang terlibat di dalam ponzi scheme ini? Iya. Lalu kemudian yang terjadi adalah, kalau kita baca, ada banyak orang bunuh diri, ada banyak orang depresi, jadi gila. Anaknya batal kuliah. Luar biasa. Itunya, yang mereka hadapin. Nah, gue lagi, gue berpikir, orang-orang ini, kalau punya kemampuan, skill yang destruktif, kira-kira mereka akan ngelakuin apa ya? Gitu. Nah, muncul lah ide untuk membuat karakter arok. Gitu sih. Nah, sementara dalam proses penulisan kan gue banyak melakukan wawancara. Iya. Banyak melakukan, apa namanya, riset dan pertemuan dengan mereka untuk mendapatkan feel-nya gitu, untuk mendapatkan angle dari point OB-nya mereka gitu sih. Baik, berarti cukup jawab untuk hal itu. Tapi untuk akses senjatanya si arok ini dari mana nih, gimana nih mas? Iya. Nah, makanya itu dia. Itu dia. Kekurangan informasi, atau tidak adanya proximity dengan apa yang ada di layar itu, seringkali membuat kita jadi judgmental. Oke. Padahal film itu dibuat untuk menghibur. Iya, betul. Bukan buat membuat lo overthinking. Iya. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus crypto dan bitcoin ini? Nah, kan 13 bom itu ceritanya tentang seorang, eh sorry, 13 bom itu jenrenya tentang action at spionage. Iya. Di film-film formula, formula film-film ini selalu berkaitan dengan stake yang besar. Stakenya itu teror. Kalau stake-nya teror, oke, berarti penjahatnya selalu teroris dengan bentuk macam-macam. Iya. Di Mission Impossible bisa sebuah organisasi, di James Bond bisa sebuah organisasi bernama Spectre, bisa teroris state, negara yang memang menciptakan teror gitu. Jadi bisa macam-macam. Jadi perlunya adalah, stake-nya adalah teror nih. Iya. Dan tujuannya selalu utopis. Selalu utopia. Hmm. Sesuatu yang ngawang-ngawang. Hmm. Gitu. Nah, AROC, salah satu yang dia, tujuannya adalah mengganti sistem keuangan konvensional dengan digital currency dan blockchain. Hmm. Sesuatu yang mungkin keliatannya utopia gitu. Iya. Dan mungkin hari ini masih utopis gitu. Dan ini yang mau dia lakukan gitu sih. Pertanyaannya sebenarnya adalah, kalau kita sekarang ada di kepala nyarok nih, bayangin kita ada di kepala nyarok. Iya. Gue perewokan nih. Iya, kita mau ngancurin sistem finansial. Iya. Yang konvensional yang ada hari ini. Kapitalisme dengan sentralisasi bank sentral dan perbankan gitu ya. Iya. Kira-kira apa sih opsinya? Gak ada, men. Opsinya tinggal digital currency. Gak ada, gak ada opsi lain. Iya. Mau apa opsinya? Negara seperti Cina, yang masih dipimpin sama partai komunisme, which harusnya komunisme. Mereka punya pasar modal kok di Shanghai. Hmm. Mereka udah bergeser perekonominya jadi kapitalisme. Hmm. Gitu. Sosialisme, komunisme secara sistem ekonomi itu udah kalah sama kapitalisme. Hmm. Dan kalau hari ini dia mau diganti, diganti sama apa? Ya mungkin sama digital currency. Tapi sebenernya juga gak menghancurkan apa yang ada sekarang. Yang tetap aja pemilik modal besar akan tetap menang dalam sistem tersebut. Ya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan sama Arok sebenernya juga utopia gitu. Dan itu di-state sama William kan. Dia tuh utopia, dia gak ngerti apa-apa gitu. Ah. Oke. Gitu. Jadi memang butuh utopia. Karena dengan lo punya utopia, lo bisa menggerakkan banyak orang yang sependeritaan sama lo. Make sense. Gitu. Dan mereka, Arok menggerakkan orang-orang yang sependeritaan untuk balas dendam. Hmm. Gitu. Tanpa utopia, gak ada aksi masa. Tanpa ada tujuan yang dipercaya sama banyak orang, gak akan ada aksi masa. Dan Arok gak bergerak sendiri. Arok bergerak bersama dengan masanya gitu. Iya bener sih. Iya gue jadi kayak ingat demo-demo mahasiswa punya reasonnya sama. Ada tujuannya. Iya. Kenapa misalnya, apa namanya. Ya kemarin lah, RUU Cipta Kerja gitu. Cipta Kerja gitu. Misalnya kan selalu ada gagasannya. Nah gagasannya ini apa? Nah, kalau demo mungkin gagasannya adalah perubahan yang sifatnya mungkin gitu. Tapi kalau teror kan harus utopia. Lo harus terjebak dengan semua utopia dia. Akhirnya lo mau melakukan hal yang di luar narar lo. For the sake of that goal gitu. Iya. Gitu. Oke. Cukup menjawab sih. Iya mudah-mudahan ya. Iya. Lalu ada yang bilang juga. Karakternya ini gadip nih. Kurang nih karakter developmentnya nih gitu. Gimana sih Mas Angga nih katanya. Jadi kualitasnya menurun nih dibanding MRS katanya. Iya. Iya. Pertama mencuri Raden Saleh itu. Memang drama action heist. Jadi kalau heist tuh relatif lebih banyak. Masih ada waktu untuk membuat drama. Walaupun kadang-kadang kalau kita ngeliat. Sebenarnya sebenarnya film kayak Fast and Furious juga ada heistnya kan. Iya. Tapi di 13 bom kita pengen high octane action gitu. Jadi kalau nonton ulang. Iya. 32 menit pertama tuh action. Sequence. Lalu kemudian 40 menit terakhir juga action sequence sebenarnya. Hmm. Nah itu aja udah 70 menit. Iya. Sisa 70 menit yang lain dipakai untuk membangun plot. Hmm. Jadi memang gak ada kesempatan untuk membangun karakter untuk jauh. Karena filmnya sendiri kan sebenarnya kayak countdown. Hmm. Di film kan sebenarnya film timenya cuma 3 malam. Jadi kita koridor kita ya bercerita di 3 malam tersebut. Dan ini sesuatu yang memang gue lakukan karena kita lagi mau bikin film action nih. Akbari bukan lagi pengen bikin film drama. Yang memang karakternya perlu di develop sedemikian panjang. Kecilnya Emil gimana ini Emil. Itu yang pertama. Yang kedua filmnya memang bukan hero's journey. Oke. Filmnya adalah ensemble karakter. Kenapa gue sama Ipang Irvan Ramli penulis skenario nya. Iya. Mengambil pendekatan ini. Hmm. Karena ada belief. Ini soal kepercayaan. Iya. Ya lo boleh setuju apa enggak ya kepercayaan gue soalnya. Oke. Jadi gue sama Ipang tuh percaya sama storytelling di dunia barat sama storytelling di dunia timur gitu. Hmm. Kenapa? Kalau storytelling di dunia barat kalau kita paham sama film-film tentang hero's journey atau From Zero to Hero gitu. Iya, iya, iya. Itu roots nya atau heritage nya tuh berasal dari heritage dari storytelling jaman Yunani kuno. Hmm. Dan ini yang dipercaya sama masyarakat di barat gitu. Hmm. Cerita tentang hero's journey kayak Hercules, Archilis. Iya. Cerita-cerita kepahlawanan. Iya. Sehingga mereka tuh lebih bisa menerima hal-hal seperti itu dibanding kalau di timur tuh makanya di timur tuh lebih banyak cerita-cerita tentang communal. Karena heritage nya lebih ke India, ke Mahabharata. Oh. Jadi epos. Makanya kalau misalnya di Jepang tuh selalu ada kayak superhero nya Goggle Five. Oh. Atau misalnya karakter-karakternya banyak. Oh. Kayak misalnya contohnya monster kan karakternya banyak. Iya. Karakter-karakternya banyak gitu. Kayak mencurir dan salah juga karakternya banyak. Karena kita lebih terbiasa atau lebih familiar dengan sesuatu yang sifatnya epos atau kolektif. Kolektif ya. Nah ini yang coba gue pake di 13 BOM di Jakarta secara penulisan. Jadi pendekatannya lebih kolektif gitu. Jadi karakternya banyak. Oke. Lalu apakah ini akan jadi ada series nya kah? Atau spin off nya kah? Sequel nya kah? Karena tadi kan gak sempet banyak develop dari macam-macam ininya. Gue sih suka ya sama world building nya. Dan gue menyiapkan satu karakter di belakang sebagai easter egg. Yang mudah-mudahan ya seperti biasa lah. Kalau ya gue memang director komersil ya maksudnya. Enggak mikirnya visioner namanya visinema kan. Jadi ya kalau gue invest ke sebuah cerita, kita selalu memikirkannya IP journey. Jadi kita gak one off gitu. Iya. Ya gue memang bukan sutradara art house. Mohon maaf. Gue memang sutradara komersil. Jadi ya gue memikirkan setiap hal yang gue pikir. Setiap hal yang gue kerjain. Gue memikirkannya memang dengan pendekatan IP journey. Jadi apakah ada possibility untuk melanjutkan? Possible. Tapi apakah akan dilanjutkan ya kita tunggu hasil dari film pertamanya tentunya. Kalau memang animonya besar ya tentu sangat possible untuk dilanjutkan. Oke baik. Berarti tentang kesarian di Iqta mungkin. Mungkin. Siapa tau saya bisa join lagi kan. Yoi. Itu dia. Nah mantep tuh mas. Siapa tau kan karat apa Iqta kayak. Atau bisa bikin prequelnya atau apa. Prequel atau apa sih. Mungkin banget. Bisa jadi. Karena ya pendekatannya dimulai dari world building. Baik mas. Gitu. Kita sekarang beralih ke Waluyo nih. Ini karena unik. Banyak yang menangisi Waluyo ternyata di Twitter. Ya mungkin banyak yang terlengar ya. Banyak yang terlengar ya mungkin sama Waluyo. Terenyu gitu mereka. Ya lu bisa bayangin gak. Ada orang yang bertahun-tahun bayar KPR. Terus di lay off. Mungkin 4-5 bulan gak bisa bayar. Tiba-tiba rumahnya hilang gitu. Dan ya udah hilang gitu aja. Apa yang udah lu bayar selama ini. Sama sekali gak ada artinya gitu. Buat gue ya gini. Film itu malah sebenarnya adalah medium yang paling asik. Untuk kita bisa melihat hidup orang lain yang berbeda dari hidup kita. Oh bagus. Kuat sebul tuh. Gitu. Jadi kita bertualang ke kehidupan orang lain. Tanpa kita harus mengalami penderitaannya. Untuk kita bisa memahami orang lain. Bener ini gue setuju. Gue akhirnya bisa mulai respect sama temen-temen yang LGBTQ. Itu dari film. Itu dia. Jadi gitu. Jadi kita tuh. Setuju. Kita tuh malah sayang sekali kalau kita menonton film. Dan berusaha menarik kedekatannya dengan hidup kita. Kita gak kemana-mana. Iya. Dunia tuh jauh lebih kompleks dari apa yang ada di sekitar kita. Iya. Dan memahami kompleksitas tersebut. Atau kita bisa mengalami apa yang gak bisa kita alamin. Ya film bisa jadi medium untuk bisa merasakan dan mengerti. Sehingga kita bisa jadi pribadi yang tumbuh. Dan punya understanding lebih dalam. Iya. Lebih luas kepada orang lain yang berbeda sama kita. Iya. Terima kasih loh mas. Ini seru loh nih. Amin. Cukup deep nih. Aku ada satu video yang pengen aku tunjukin. Nanti mas kasih reaksinya mungkin boleh. Nah ini mungkin boleh diplay dulu mas. Nanti kita tampilin di layar juga. Apa nih? Mas. Nah ya dia. Lu bacot. Lu ngeselin. Lu baik tapi kayak. Anjir lah. Lu pengen gue pukul. Lu diem sih kata gue. Tapi gak apa. Girl boss. Nah udah itu. Gimana tuh mas? Lu setuju gak dengan hal ini? Ini dibilang bacot. Terus giliran mbak putri Ayudia. Smack my ass gitu. Lucu sih maksudnya. Maksudnya. Reaksi-reaksi yang kayak gini. Yang bikin. Apa ya. Film tuh jadi meriah gitu. Maksudnya. Kita kan. Perceive content tuh. Semua yang kita. Punya. Kadang-kadang orang melihatnya A. Kadang-kadang orang lain melihatnya B. Dan. Yaitu tadi. Yaitu tadi. Gue bikin film. Untuk bikin gue berkembang sebagai seseorang. Baik sebagai Angga Dwi Masasongko pribadi. Ataupun sebagai sutradara. Tapi gue melihat. Komen-komen dan respon-respon ini. Itu. Membuat gue tuh. Punya ruang untuk. Atau punya jembatan untuk menjangkau. Melihat bagaimana konten gue hidup di. Banyak orang. Dengan. Dengan yang berbeda-beda. Gue. Percaya bahwa. Dunia tuh. Gak bisa dilihat dari. Satu angle. Gitu. Peristiwa tuh gak bisa dilihat dari satu angle. Dan. Dan respon yang kayak gitu. Atau respon. Tadi gue juga dapet respon yang orang. Marah-marah di. Di tiktoknya. Abis nonton. Katanya. Temen gue bagus. Ternyata pas gue nonton. Gak suka gue gini-gini. Ya gak apa-apa juga. Gitu. Gue gak bisa membuat semua orang. Suka sama apa yang gue. Semua apa yang gue. Apa yang gue buat. Iya. Jadi ya. Ya di embrace aja kayak tadi gue bilang. Di embrace dan. Yang bikin gue pengen bikin film lagi ya adalah. Bisa ketemu sama banyak orang kayak gini. Gitu sih. Dan lu jadi bagian dari hidup mereka. Entah. Apapun itu dalam bentuknya. Ya mudah-mudahan. Untuk masalah scoring mas. Banyak orang yang juga. Jadi kayak. Eh ini gue suka banget nih. Tiba-tiba ada sore nih. Apalagi anak-anak indie gitu kan. Banyak kayak. Ngerasa. Oh gue resonate nih. Gak-gak ada sore nih disini. Itu kenapa? Ada alasan tersendiri gak? Ini kan lagu yang udah dirilis lama banget gitu. Gue tuh fansnya sore. Hmm. Dan salah satu. Versi mondo atau versi tanpa mondo? Ya. Semualah. Oke siap-siap. Buat gue sore tuh punya keunikan sendiri. Dan. Dan sore itu. Lagu favorit gue di sore tuh. Merinti perih. Dan buat gue ini lagu filmis banget gitu. Cuman gue gak tau. Kapan gue bisa pake. Oh. Keinginan untuk memakai. Merinti perih dalam film tuh udah lama sebenernya. Tapi. Gak tau. Film apa yang cocok gitu. Sampai akhirnya. Waktu pas. Mencari ending. Dari film ini. Kok kayaknya cocok ya sama. Ide anti war. Yang mau dicoba disajikan di ending film ini gitu. Iya. Dan liriknya. Liriknya kuat banget. Jadi akhirnya kita putusin untuk. Memakai itu sebagai penutup. Oke nice nice. Satu yang gue kagumin juga. Saat di lokasi syuting. Mas Angga tuh selalu. Care sama anaknya. Dan anaknya dibawa untuk experience. Menjadi elu gitu. Kenapa mas? Mungkin karena. Apa yang gue. Alamin hari ini. Maksudnya apa yang membentuk gue hari ini. Karena. Dulu waktu kecil. Bokap gue tuh tukang kayu. Nyokap gue tuh. Kontraktor kusen gitu. Yang bikin kusen gitu. Dan. Dan. Jaman mereka kerja. Gue tuh dari kecil selalu dibawa. Dibawa kerja. Dan itu yang membuat. Gue punya. Rasa kayak. Oh kerja tuh gini ya. Gitu. Jadi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh. Ada harganya gitu. Dan. Harganya tuh bukan uang gitu. Harganya tuh ya. Pekerjaan. Usaha gitu. Nah gue pengen ngasih liat. Itu ke anak gue juga. Maksudnya itu sesuatu yang. Bokap sama nyokap gue tuh. Turunin. Dan. Itulah yang pengen gue turunin juga ke anak gue gitu. Jadi. Dia liat gue kerja kayak apa. Sehingga dia bisa menghargai apa yang. Dia punya. Karena dia liat orang tuanya bekerja. Oh gitu ya. Jadi akhirnya gue gimana caranya gue bisa bikin film action yang cepet supaya. Gue masih punya waktu juga. Buat. Tumbuh kembangan. Liat tumbuh kembangan anak gue. Gue gak pengen tiba-tiba anak gue. Pas gue pulang. Tingginya kok udah beda. Bajunya udah kesempitan. Gak mau juga gue. Jadi. Ya. Berusaha bikin balance antara. Jadi sutradara. Dan. Jadi ayah. Karena. Gue. Jadi sutradara adalah pekerjaan. Yang. Ya gue juga cintai. Tapi. Jadi ayah tuh. Keindahan yang gue rasain. Luar biasa gitu. Dan gue gak mau kehilangan momen-momen itu. Terutama di. Masa pertumbuhan anak gue yang. Sekarang gitu. Lagi masa krusialnya ini. Baik. What's next dari seorang Angga Sasongko. Gue lagi mau shooting film. Dari buku. Novela Ikanatasa. Judulnya Heartbreak Motel. Oke. Sama Chico Jericho. Sama Reza Rahadian. Dan. Laura Basuki. Setelah itu gue akan mempersiapkan. Semua pemenang piala tuh di satu ya. Iya. Mahal dong. Hah? Seru lah. Oke seru. 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 Gak murah. Oke siap. Siap. Tapi worth it. Worth every penny and everything. Kemudian gue akan mempersiapkan satu film. Dua film action. Action lagi? Gak kapok mas. Gue mempersiapkan dua film action. Yang satu. Skripnya udah jadi. Gue akan shooting di pertengahan tahun. Terus tahun depan gue mempersiapkan film action lagi. Yang kedua. Yang setelah itu. Adalah film perang. Mas ini pertanyaan juga titipan dari tim di USS. Tadi. Apa pendapat mas tentang jatuh cinta seperti di film-film? Saya pikir film itu. Film terbaiknya Yandy Lawrence. Film yang terasa sekali dibikin dengan hati. Dan dikerjakan oleh orang-orang yang mencintai konsepnya. Iya. Jadi nyampe ke penontonnya tuh jauh gitu di dalam. Dan iya itu film-film terbaiknya Yandy Lawrence. Dan kita harus mengantisipasi bahwa seorang sutradara besar sedang lahir di Indonesia. Baik. Mas ini pertanyaan awam banget nih. Cuman kita penasaran. Bagaimana bioskop itu bagi hasil ke rumah produksi? Misalkan satu tiket 30 ribu ke rumah produksi itu gimana? Oke. Di Indonesia tuh termasuk industri yang favorable buat produser. Jadi thanks to, gue harus nyebut ya, thanks to leadershipnya XXI. Kenapa? Karena mereka yang bikin standarnya jadi very favorable buat produser. Di negara lain selalu ada yang namanya distributor. Sehingga produser itu harus bagi tiga. Eksebutor, distributor, dan dia. Oh. Gitu. Nah. Semakin panjang film di bioskop, pendapatan produser semakin kecil. Misalnya tiket, pendapatan tiket hari pertama sama pendapatan tiket hari ke 30 tuh beda. Oh. Di Indonesia gak gitu Bar. Oh. Simple banget. Berapapun yang didapat sama bioskop, dikurang pajak dibagi dua. Oh. Dari hari pertama sampai hari terakhir lo di bioskop. Oh. Favorable banget buat produser sebenarnya. Oh gitu. Jadi misalnya lo punya 30 ribu, pajak berapa? Pajak tontonan tiap daerah beda. Iya. Tiap. Jakarta beda, Medan beda. Nah setelah pajak tontonan itu dibagi dua. Kalau misalnya pajak tontonannya taruh lo 30 persen, 10 persen ya. Iya. Berarti 27 ribu dibagi dua. Oke. Udah, clear. Oke. Clear and clean, sesimpel itu. Baik, baik. Gitu. Cukup menjawab. Seru banget hari ini bersama Mas Angga Dimasasongko. Sukses buat Mas Angga. Sama-sama, terima kasih. Akbari, siapa tau bisa syuting bareng lagi. Amin mas. Terima kasih banyak. Udah ramah ya kalau di lokasi. Pokoknya see you soon. Dan sampai ketemu di bioskop, nonton 13 bom di Jakarta yang legal ya. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.